Kepolisian Resort Situbondo, merilis hasil pengungkapan dan penangkapan pelaku kasus kriminal dan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, hanya dalam waktu 3 bulan, polisi juga mengamankan sebanyak 20 pelaku kriminal dan narkoba di wilayah Kabupaten Situbondo. Dari 20 orang tersangka yang diamankan polisi, 4 orang terlibat kasus narkoba dan 13 orang tersangka lainnya terlibat kasus curanmor, curat penganiayaan dan perjudian. Sedangkan 3 tersangka yang baru diungkap Satreskrim Polres Situbondo, kasus pemalsuan sertifikat tanah, ada 3 orang pelaku yang diamankan, salah satu tersangka merupakan petugas Satpam Badan Pertanahan Nasional, BPN, Situbondo. Kapolres Situbondo, AKBP Andi Sinjaya mengatakan, dalam 2 bulan terakhir ini, Satuan Reskoba berhasil mengungkap penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkoba ada 2 kasus dengan 4 orang tersangka, untuk barang bukti narkoba yang diamankan sebanyak 5,6 gram sabu-sabu, ujar AKBP Andi Sinjaya kepada sejumlah wartawan di Mapolres Situbondo, Selasa, 29 November 2022. 4 tersangka narkoba yang diamankan, kata mantan Kapolres Eng Rekang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, seluruh tersangka merupakan warga Situbondo. Barang bukti narkoba jenis sabu yang sita susah berbentuk paket dan siap edar serta alat untuk digunakan mengkonsumi narkoba yang berhasil kami amankan, katanya. Sementara itu, dari 12 laporan yang masuk ke Polres Situbondo, Satuan Reskrim berhasil menangkap sebanyak 16 orang tersangka. Selain mengamankan 16 tersangka, pihak Satreskrim juga menyita sejumlah uang tunai mencapai sebesar Rp 9.245.000, 5 unit handphone, 4 unit sepeda motor dan 2 buah kunci T, 1 mesin diesel serta 2 senjata tajam serta sertifikat hak milik. Terkait kasus cabul yang ditangani PPA ada 1 kasus dan kasus mafia tanah, 1 kasus perampasan dan 4 kasus perjudian, L pencurian dan kekerasan 2 kasus, penganiayaan 1 kasus serta 1 kasus penipuan, jelasnya. Saat ditanya terkait pengungkapan mafia tanah, mantan Kasat Reskrim di Polres Jakarta ini, merupakan hasil penelusuran dan penyelidikan pihak Satreskrim adanya masyarakat yang menjadi korban yang sertifikatnya palsu, karena datanya tidak sesuai dengan BPN. Kapolres berjanji akan terus mengembangkan asal-usul dan pembuatan sertifikat yang diduga palsu tersebut. Jika ada keterlibatan yang lain, tetap kita akan proses sampai tuntas, tegasnya. Orang nomor 1 di jajaran Polres Situbondo ini meminta agar masyarakat untuk melapor, jika ada diketahui ada hal-hal tidak sesuai dan dilakukan pengecekan sertifikannya tidak benar untuk dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Kita berharap masyarakat harus cerdas dan hati-hati dengan oknum tertentu yang menawarkan surat tanah dan memproses pengurusan yang tidak memiliki kapasitas serta kewenangannya, pintanya. Andi Sinjaya juga mengungkap tren kasus menonjol yang berhasil diungkap, yakni kasus perjudian. Ada empat kasus perjudian yang kami ungkap, ini bentuk proaktifnya pihak kepolisian. Selain penegakan hukum, kami juga melakukan pendekatan edukasi dan pencegahan di masyarakat agar mengadakan praktek perjudian, kata AKBP Andi Sinjaya. Salah satu tersangka mafia tanah, Lukman saat diinterogasi langsung Kapolres AKBP Andi Sinjaya mengaku tidak mengetahui kalau sertifikat itu palsu. Sedangkan tersangka Jalil mengatakan, dirinya memang Birojasa pengurusan sertifikat yang tidak memiliki izin. Biasanya kami ngecek kelengkapan berkas ya, tapi yang ini tidak karena pemomon mintanya cepat, kata Jalil.